Oh ayo minasan ketemu lagi dengan iris di channel animenya alright guys welcome back kegen dengan pembahasan serial Jujutsu Kaisen di kesempatan kali ini iris pengen ngebahas Gojo Satoru nih yang kemungkinan saat ini dia itu lagi terdiam termenung karena telah tersegel ironi banget enggak sih karena kan dia pengalamin kekalahan dari orang yang enggak punya energi kutukan ya atau jifu shiguro ya kan dan dicerita manganya aja sih Gojo ini akhirnya berhasil disegel gitu seolah kayak menyampaikan pesan ke kita kalau yang terkuat pun belum tentu aman dari ancaman guys dan terjadi juga gitu di serial anime lainnya contohnya kayak Naruto yang habis-habisan banget nih di serial Boruto kemudian ada All Might yang telah kehilangan kekuatannya di Boku no Hero Academia atau ada kaisar sihir Julius yang harus tumbang di serial Black Lover ya kan Nah kalau kita ulas lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang ngebuat si Gojo ini bisa terkena segel dan segel apa gitu yang telah berhasil memerangkap si Gojo apakah ada kemungkinan dia ini bisa terbebas dari segel itu ya untuk ngejawab semua pertanyaan itu udah langsung aja deh kita ke pembahasannya eh tunggu dulu ini mengandung spoiler ya Jadi kalau kalian enggak masalah dengan spoiler it's Oke kita langsung aja let's go perlu diketahui nih bahwa dalang dari penyegelan Gojo adalah para villain yang merencanakannya udah sejak lama mulai dari Vegito Mahito Jogo dan kawan-kawan lainnya dengan alasan keberadaan Gojo akan selalu mengganggu rencana ambisius mereka namun mereka sadar nih jika bicara masalah adu kekuatan ya cuma bikin kekalahan yang telak ya kan sehingga rencana mereka harus diubah daripada mengalahkan yang kemungkinannya kecil banget maka menghentikan pergerakan Gojo Satoru merupakan langkah yang paling realistis dan menyegel Gojo adalah pilihan yang mereka ambil lebih dalamnya lagi nih dalang dari segala dalang adalah roh kutukan brain atau yang memiliki nama Kenjaku yang merasuki tubuhnya si Geto berkat pengetahuannya yang telah hidup ribuan tahun lamanya akhirnya dia menemukan segel yang ampuh untuk menghentikan si jujutsu terkuat ini yaitu segel yang bernama segel prison realm sekarang pertanyaan kita adalah apa sih sebenarnya segel prison realm ini segel prison realm adalah objek kutukan tingkat spesial yang berbentuk kubus dengan banyak bola mata di berbagai sisinya kekuatan dari objek ini yaitu mampu menyegel apapun serta siapapun ke dalam suatu dimensi yang berbeda simpelnya kita kayak dikurung di dalam kubus dimana di dalam kubus itu ada dimensi lain yang dapat memerangkap apapun di dalamnya makanya disebutkan bisa menyegel apapun bahkan kalau niat gunung krakatau juga kayaknya bisa disegel di dalam sini gimana jadi udah dapatkan gambaran dari segel prison realmnya ini untuk pengaktifannya sendiri juga memerlukan syarat yang menurut aku pribadi nggak ribet-ribet amat sih pertama nih jarak maksimum segel ini dengan target harus berada dalam jangkauan empat meter jika lebih dari itu ya segel nggak bakal aktif ya kan kedua waktu yang dibutuhkan untuk membuat segel ini aktif adalah kurang dari satu menit waktu yang cukup singkatkan tapi karena yang dihadapi adalah Gojo Satoru maka kedua serat tadi ya jelas terdengar susahnya minta ampun sih makanya disinilah nih kelicikan dari polisi Kenjaku mulai dilancarkan jadi Kenjaku ini membuat situasi dimana Gojo Satoru harus bertarung sambil berpikir untuk menyelamatkan banyak orang di sekitarnya dan waktu pelancaran skenario ini adalah tanggal 31 Oktober di Shibuya dimana saat itu orang lagi banyak-banyak yang ngumpul karena bertepatan dengan perayaan Halloween nyembelinnya vegeto membuat keadaan dimana Gojo hanya bisa bertarung sendirian karena saat insiden dijalankan mereka membuat pelindung di sisi distrik Shibuya dimana hanya Gojo Satoru yang diperbolehkan melewati pelindung tersebut awalnya Gojo bisa mengatasi masalah ini dengan gampang bahkan dia juga sempat membunuh roh kutukan bernama Hanami tapi situasi berubah 180 derajat ketika Mahito datang dengan kereta bawah tanah yang ternyata berisi manusia yang diubah menjadi roh kutukan dan menyerang orang-orang yang sedang berkumpul di stasiun kekacauan makin menjadi-jadi dan di momen seperkian detik inilah kesempatan untuk menyegel Gojo datang peketo tiba-tiba datang melempar segel tersebut kedepan Gojo Satoru dah hop Gojo Satoru tertangkap mungkin kalian agak bertanya-tanya nih ya kan masih ada sisa waktu satu menit buat gojo kabur kenapa dia enggak kabur gitu menurut aku kayaknya ada dua alasan nih pertama Gojo kan minim pengetahuan tentang segel tersebut ya alhasil ketika segel itu tidak menyerangnya secara terang-terangan ya Gojo kurang singgap dalam menghindar gitu alasan kedua ini yang paling kuat nih Gojo itu kaget karena dia melihat Gato yang merupakan teman baiknya yang dia ketahui ya dia udah meninggal gitu tiba-tiba muncul di hadapannya plus sambil nunjukin isi kepalanya lagi siapa yang enggak kaget jelas aja sih ini membuat Gojo itu terdiam dan membisu seketika ya kan ibaratnya gini lo punya teman seperjuangan suka duka tangis tawa pokoknya manis pahitnya sebuah kehidupan lo jalanin nih sama berdia berdua bareng ya kan dan kalian tahu bahwa teman seperjuangan kalian ini udah meninggal gitu tiba-tiba terneng dia muncul gitu pas lo lagi ujian gimana lo nggak langsung kacau ya kan udah pusing mikirin ujian pusing juga ngeliat temen gue ini beneran temen atau arwah penasaran anjir ya kayak gitu lah pokoknya ya itu juga yang dihadapi sama si Gojo Satoru saat itu meskipun keduanya berada di sisi yang berlawanan ya Gato dan Gojo pernah menjalani persahabatan yang begitu erat dan skenario pun berhasil nggak butuh waktu terlalu lama untuk segel present realmnya ini menangkap Gojo ke dalam dimensi tak terjangkau nya walaupun kayaknya Gojo nggak pusing-pusing banget sih ketika disegel dan malah yakin kalau muridnya pasti bisa membebaskan dia benarkah demikian Oke jadi itu dia nih kurang lebihnya gambaran tentang proses terjadinya penyegelan Gojo Satoru sekarang kita balik ke poin utama konten ini yaitu bisakah Gojo Satoru yang udah terlanjur tersegel ini bisa bebas jawabannya sih ya bisa iya bisa enggak kenapa menurut kalian kenapa aku bisa bilang kayak gitu karena gini nih sebelumnya kita kan udah kenalan sama segel present realm yang kecil-kecil cabe rawit nih tapi masih ada satu penjelasan yang belum aku sampaikan yaitu cara bisa bebas dari segel ini lo emang bisa ya bisa sih kalau gembok aja tidak ada kuncinya ya segel pun pasti ada cara buat melepasin ya dong jadi ternyata dari penjelasan Master Tengen di manga chapter 145 nih segel present realmnya ini terdiri dari dua pintu yaitu pintu depan sama pintu belakang yang terpisah namun tetap terhubung saat ini pintu depan kan ada di tangan kenjaku dan pintu belakang ini ada di Master Tengen jadi bisa kebuka dong dari pintu belakang bentar tahan dulu untuk membuka pintu depan ternyata harus meminta izin dulu nih kepada pemilik pintu depannya Kalaupun ingin tetap memaksa membuka dari belakang ya ada caranya juga sih pertama menggunakan senjata kutukan bernama Inverted Spare of Heaven tombak surga pembalik tuh karena tombak ini memiliki kemampuan untuk meniadakan energi kutukan objek apapun yang disentuhnya kedua ada lagi nih senjata kutukan berbentuk kain warna yang bernama Black Frog kain ini mempunyai kekuatan untuk mengganggu suatu teknik kutukan yang nggak peduli sekuat apapun teknik kutukan tersebut tapi dua cara ini harus kita kubur dalam-dalam guys karena kenyataan yang terjadi adalah kedua senjata kutukan tersebut telah dihancurkan oleh Gojo Satoru sendiri tombak surga pembalik dihancurkan saat Gojo berhadapan dengan Toji sedangkan kain hitam yang juga memiliki nasib serupa itu dihancurkan saat berhadapan dengan Miguel aduh sayang banget ya kan ya ini mah ada ironi di atasnya ironi gitu ya enggak cuma kalian doang sih yang kesel kedua murid Gojo sendiri Megumi nama Yuji juga ikutan kesel nih tapi pas tahu kenyataan ini walaupun dua cara tersebut enggak bakal berhasil ya seenggaknya untuk saat ini masih ada satu cara lagi ada karakter yang memiliki julukan cukup unik yaitu the angel orang tersebut bernama kuru suhana nah kuru suhana ini juga punya kekuatan yang kerennya nih bukan main guys yaitu bisa menetralkan segala macam teknik kutukan dengan kata lain dia bisa menetralkan kekuatan segal prison realm cuma yang jadi masalah adalah hingga saat ini belum diketahui nih apakah karakter ini memiliki sifat yang baik atau enggak karena di manganya sendiri dia terlihat masih berpihak sama sisi file ini ya kan kenyaku nah ini bakalan jadi PR banget buat Itador Yuji dan kawan-kawan buat bisa membujuk Hana mau berpihak ke mereka dan membantu membebaskan Gojo Satoru kira-kira bisa atau enggak ya ya mengingat semisal terjadi situasi pertarungan antara Yuji dan kawan-kawan menghadapi Hana ya pasti ngerepotin banget sih kita nantikan ajalah di chapter selanjutnya Oke guys Oh oh iya sebelum pembahasan ini aku tutup ada satu fakta lagi nih yang harus aku kasih tahu ke kalian ternyata alasan gigi aku Tami Sensei membuat plot dimana Gojo ini tersegel karena dirinya sendiri aja merasa bingung kalau tiap ada masalah di Jujutsu Kaisen kayaknya kok bisa diatasi sama Gojo sendiri gitu ini hasil dari overthinking inilah nih yang membuat terciptanya plot dimana sih Gojo juga harus tersegel guys langkah yang menurutku cukup cerdik sih ditambah lagi dengan kunci untuk melepas segel tersebut beberapa diantaranya kan udah dihancurkan sama si Gojo sendiri ya kan dengan begini kita bakalan lebih berfokus dengan perkembangan tokoh lainnya juga berpotensi mengeluarkan peran terbaiknya wow so kita nantikan aja deh nasib Gojo Satoru selanjutnya jadi sekian dulu guys pembahasan Jujutsu Kaisen kali ini nantikan pembahasan kita di next content Oke sampai jumpa so see you again next time adios ya Karamello stay safe everyone salam animenia